Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zahra Marciada wacara salam pramuka Dengan membacakan basmala Bismillahirrohmanirrohi Kegiatan Lomba Tingkat Kuartir Ranting Bogor Tengah beserta Karampamitran Pembina Pendamping pada hari Jumat tanggal 7 tepat pukul 2 ya 14 secara resmi dibuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan saya Aida Wati Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kuaran Bogor Tengah Hari ini saya berada di lokasi Kegiatan Lomba Tingkat 2 Kuaran Bogor Tengah yang berlokasi di Taman Sarikem di Kabupaten Bogor Alhamdulillah hari ini sudah selesai tadi acara pembukaan yang dilaksanakan dengan peserta kurang lebih 7 pangkalan yang ikut 104 anggota pramuka penggalang dan Alhamdulillah hari ini akan diadakan pertama kegiatan pemasangan tenda kemudian apel di tenda masing-masing kemudian juga ada lomba yang dimulai adalah lomba memasak rimba dan lomba MTK itu yang kegiatan hari ini selamat menikmati 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 Pembat tingkat 2 ini kami berpesan dari Pak Ditya dan juga Dewan Juri agar dapat memaksimalkan hasilnya nanti untuk mengikuti kegiatan di tingkat selanjutnya. Serta tidak lupa untuk selalu rendah diri, mau menempat diri lagi menjadi lebih baik. Begitupun untuk peserta-peserta yang lainnya jangan patah semangat, karena adiknya mau bagaimanapun ada menang ada kalah, kita harus tetap menyebut tinggi sportivitas. Perkenalkan, nama saya Mila Malika Varisi dari Regu Cintrawasi dari Pangkalan SMP Negeri 4 Bogor. Perkenalkan, saya Kaisa Asmarina Skanti dari Tegu Anggrek, Pangkalan SMP Negeri 4 Bogor. Halo, beli tonik. Tadi kalian sih ikut acara apa sih ini? Tadi kita mengikuti acara yang berakhir dari White Game, dari Halak Rintang. Gimana sih perasaan kalian mengikuti acara LT2 Bogor terakhir ini? Tentu seneng dong, kegiatannya seru-seru, terus ketemu sama teman-teman yang pengolong. Seru-seru juga. Banyak-banyak teman juga. Pengalaman yang didapat apa dari acara ini? Banyak sih. Banyak. Pelajaran kayak mandiri, mati kemandirian, tanggung jawab, peluang-peluang, kita asah di sini. Salam, Pramuka. Perkenalkan, saya Ufi Irnawati dari Pakal SMP 2. Kesan mengikuti acara LT2 di tahun ini adalah seru banget. Namun ada beberapa kandala seperti hujan besar, tapi panitnya bisa mencari solusi yang cepat. Yaitu untuk anak-anak langsung eksekusi ke awal. Kesannya semoga acara LTS selanjutnya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih mempersiapkan dan lebih matang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pramuka. Perkenalkan, nama saya Bilal Malik Alvarisi dari Regu Cendrawasi dari pangkalan SMP Negeri 4 Bogor. Saya Oferu Zalfa Viva dari Regu Mawar, SMP Negeri 7 Kota Bogor. Di sini saya akan menyampaikan kesan-kesan dari awal LT sampai selesai. Dari pertama latihan, kami tidak bersia-sia latihan selama beberapa minggu untuk mempersiapkan LT ini dan Alhamdulillah mendapatkan hasil yang terbaik. Sebagai peserta LT, saya sangat bangga terutama bagi teman-teman saya karena dari awal latihan kita mulai dari latihan keras sekali sampai detik-detik akhir hari H ini. Dan ya tentunya SMP 7 Putri mendapatkan hasil yang diinginkan. Tentunya orang-orang terdekat sangat bangga dan sekian. Baik teman-teman TV Pemuka, cukup sampai di sini liputan kali ini. Saya Zahra Marsya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.